yo welcome back to my channel sukri lahi pertama oke teman-teman ya jadi di video kali ini aku tuh mau memberikan asupan gitu imun dan juga update terbaru nih sebenarnya ini bukan update terbaru terus ini kayak apa ya aku melakukan investigasi menggunakan feeling biawak gitu hahaha jadi setelah kemarin tuh bertemu dengan biawak beneran gitu kan aku diberikan petuah gitu kan bagaimana caranya menjadi biawak merah yang sesungguhnya hahaha aduh aduh jadi healing sudah selesai teman-teman saatnya memberikan kode dan imun kepada kalian semua baiklah di video kali ini aku tuh bakal ngebahas tentang ini ini ya sebenarnya tuba itu sering ngasih kode ke Vicky tapi Vicky nya enggak peka nah enggak ini antara enggak peka tuh cocok cuik dingin gitu ya baiklah di sini sebelum aku semakin jauh merek membahasnya lebih baik aku sarankan teman-teman yang baru aja mampir channel ini untuk mensubscribe channel ini melihat video ini dan pastinya berkomentar guys ya baiklah tanpa banyak cerita lagi langsung aja kita jalankan misinya gitu kalau teman-teman tadi malam udah nonton video aku pasti kita tuh udah 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 bahas ini kan tentang komentar tuba disini setelah postingan ini dan juga komentar tuba disini maksud aku ya tapi kalian nggak ada ngeliatkan bahwa di komentarnya itu dibalas oleh Vicky gitu dan aku Oh bener-bener kayaknya Vicky belum tahu dia komen dan juga belum ada di like sama Vicky nya ini salah satu apa ya ciri-ciri cowok-cowok dingin gitu kalian tahu kalau seandainya cewek-cewek itu udah udah kode-kode gitu kan tapi malu buat ngungkapin perasaannya gitu jadi yang cowoknya nih tipe cowok-cowok pendiam gitu kan yang cuek-cuek tapi perhatian gitu gimana sih cowok-cowok diam-diam tapi perhatian kalau dideketin cewek lain ya dia santai-santai aja tapi dalam hatinya dia tuh pengen banget gitu kan diperhatikan ceweknya gitu waduh nah ini tuh terbukti ya kalau kalian lihat dari story-nya Tukbah kita bahas dari story ntar kita bahas live-nya serius kalian bakalan ini sih sejalan sih dengan pemikiran kalian nih disini warnanya pink disini chemistry kita menggunakan teknik cocologi ya guys ya pink ini adalah warna kesukaannya Tukbah dan nggak udah dan ini jeket 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 jeketnya adalah jeket yang dipakai Tukbah saat mau Vicky itu mau berangkat ini menandakan Tukbah itu kangen dengan Vicky gitu kalau menurut aku sebagai teknik cocologi karena ada tulisan chemistry gitu rasa waduh dan disini warnanya hijau melambangkan eh kok diganti nah beneran warnanya hijau teman-teman yang nomor tiga yang aku salah tadi aku nomor satu pilih coq nah kalau menurut aku story pertama ini itu dikhususkan buat para warga Jawa Selatan gitu dimana sini itu adalah Tukbah ini Vicky dan ini ke misteri menjadi satu WDD baiklah kita langsung aja ke live-nya karena lebih gampang dicerna dari live ya kalau kalian perhatikan ya akhir-akhir ini Tukbah kalau live dia itu menggunakan pakaian yang disukai Vicky gitu seperti pink dan juga apa ya yang kemarin itu lupa aku coi tapi pokoknya dia itu udah mencoba menggunakan jilbab Indonesia juga disini nah akhir-akhir ini dalam seminggu ini aja itu udah ada sekurang lebih tiga kali atau empat kali lah Tukbah live kan kalau menurut penelitian aku gitu ya Tukbah live sampai empat kali itu itu merupakan kode ke Vicky bahwa dia tuh pengen sering ditelepon gitu bayangin kalian kalau lagi teleponan itu pasti bakalan jarang bisa kayak live dan segala macam kan nah banyak nih yang komen telepon Vicky telepon Vicky Tukbah langsung dengan santenya bilang gitu kan bagaimana cara menelponnya aku hanya menggunakan satu HP dia itu kayak jinder Vicky kan ayo Vicky telepon aku gitu loh aduh nah disini kalian lihat Tukbah itu makan indomie kebab rendang dan kalau kalian perhatikan live dia yang mana ya yang bukan disini aku udah hapus pula jadi ada live dia itu kemarin yang pertama kali dia itu bilang dia makan indomie itu Oh apa ya sama Vicky gitu karena momen-momen khusus aja dia makan indomie itu nah ini kan momen khusus berarti ya dia makan indomie indomie kemarin berarti karena dia lagi mengingat momen khusus ya enggak sih coba kalian cernal lagi kata-katanya aku makan indomie karena momen khusus aja kalau momen khusus gitu waduh berarti lagi ada momen khusus nih makanya Tukbah itu makan indomie gitu wah lahap banget ya temen-temen dan kalau kalian nonton yang ini disini tuh dia bilang kan aku suka zurna dan zurna itu adalah ini ya eh kesukaannya Vicky gitu ya nah zurna ini juga eh apa namanya dimakan ketika dia bareng Vicky aja padahal kan kalau dia pengen makan zurna dia bisa makan sendiri gitu nah disini berarti dia apa nungguin Vicky dulu baru makan dan zurna lagi tapi Vicky nya enggak peka coy antara enggak peka atau mungkin memang mainnya di balik layar kayak aku bilang tadi cowok-cowok yang dingin-dingin gimana gitu kan cool-cool gitu karena kalau dia tipe cowok yang publis gitu ya kayak contohnya akulah gitu di kode itu aku bakalan feedback kode lah gitu kan kukasih kode balik contoh kayak dimakan mie kan di dia makan mie kemarin tuh ngasih kode makan mie aku bakal bikin story gitu kan nanti ya kita makan berdua gitu waduh kan kayaknya saling bersautan nah atau Vicky itu tipe cowok yang gimana ya tidak terlalu suka mengumbar-ngumbar tentang percintaannya gitu tentang hubungan pribadi gitu waduh nah aku tuh pengen ya temen-temen tuh ngeramein terus live-nya Tugba walaupun enggak ngerti bahasanya gitu dan sering-sering gifku Tugba sebenarnya dia tuh enggak membutuhkan gifnya ya dia tuh membutuhkan keramaiannya buktinya tuh dia minta pertanyaan gitu waktu di bagian ini yang mana ya Wah enggak ada lagi momennya hapus sama aku pokoknya di ini yang part pertama dia tuh minta pembat perbandingan dan banyak yang bandingin eh Vicky dengan ini Vicky dengan ini dia tetap memilihnya Vicky coy walaupun bahasa Inggris aku belepotan waktu jelasinnya ya salah banget gitu ya sorry sorry banget nih ntar aku bakal coba perbaiki temen-temen ya Nah jadi kalau menurut aku ya Tugba ini udah nggak sabar dengan season keempat itu kalau menurut aku dan aku ngerasa season keempat ini bakalan bisa dipercepat dari perkiraan sebelumnya kayak gimana kemarin gitu Vicky nggak ada kabar nggak ada story beberapa hari tiba-tiba dia udah di pekan baru habis itu tiba-tiba di selesai pekan baru dia langsung berangkat ke Turki dengan sponsornya Indomie kita udah ngeliat kan bahwa Vicky itu kali ini sponsornya masih Indomie sponsornya masih Indomie dan nggak menutup kemungkinan Indomie ini akan memberikan sponsor berikutnya mengingat antusiasnya temen-temen dari Jawa Selatan yang memborong Indomie gitu itu terlihat dari jumlah tek-tekan kalian ketika Indomie ini bula-bula muncur gitu gitu ke tempat-tempat kalian Nah sebagai seorang Pinky Boy ya hahaha Pinky Boy aduh-aduh bahasa Pinky Boy itu kan dari yang kena ya waduh Nah aku berharapnya sih ya ada aku lanjutin ya kalau dari season 3 yang bisa jadi percepat itu bisa jadi ini adalah momen Vicky yang minta izin juga ke orang tuanya atau mungkin membahas mengenai umroh plus Turki masih banyak opsi yang yang apa ya yang bakalan apa namanya terjadi gitu ya masih banyak opsi yang bisa diungkap tapi yang jelas tuba itu sering memberikan kode ke bikin tanpa kita sadari Oh satu hal terakhir ya kalau seandainya gitu ya orang tua Tukbah datang Indonesia mungkin sambutannya sama seperti Mama Eva yang menyambut keluarga dari istrinya Bang Tara yang kubayangin waktu pertama kali nonton ini ya story ini itulah ketika tiba-tiba seandainya gitu Tukbah gitu atau mungkin keluarganya Tukbah datang gitu maka yang yang nyambut adalah keluarga Vicky dengan kehangatannya seperti ini gitu waduh bakalan dalam banget maknanya untuk keluar untuk Tukbah dan juga keluarganya dan itu bisa mempercepat gitu kan ahem 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 penikahan dini hahaha bukan dini sih itu ibadanya nikah muda aja Assalamualaikum nih kita kedatangan orang Garut ada bibi ada mama sehat ya ma nah itu itu adalah storynya mama Eva ya ya aku nggak mau ngechat nggak mau tunjukin chat aku sama mama intinya aku udah ngechat eh tentang yang apa namanya yang penting-penting aja gitu masalah live nya Tukbah nah untuk next video apakah kalian mau aku masih bahas tentang fata-fata menarik dari live terakhirnya atau nggak perlu karena udah udah terdebahas disini silahkan tuliskan komentar kalian dibawah dan ingat bantu dan support channel ini ya nanti aku bakalan lebih sering-sering upload lagi kayak kemarin-kemarin karena waktu liburannya udah selesai kan aku aku akan terus berusaha mencari imun-imun ya yang akan membuat kalian itu eh menambah halu kalian dan juga menambah imun kalian gitu waduduh Baiklah sekian dulu video eh sarapan pagi pada hari ini semoga video ini menghibur teman-teman dan menambah semangat kalian untuk menjalankan aktivitas di hari Jumat ini dan sampai jumpa di video-video update selanjutnya Oh ya selanjutnya satu terakhir ya lupa aku bilangnya pantengan storinya Mama Eva ingat ini Vicky di pekan baru pasti storinya Mama Eva bakalan tentang Vicky nanti nih bisa patah ada kode-kode kan asik dan see you bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya